Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF Jadi buat teman-teman dan juga para pencinta hobi robot Indonesia Hari ini saya mau melihat anakan dari Biola PB x Biola PB Dimana telurnya ada 5 ya Kemarin, minggu kemarin sudah kelihatan Ada 3 yang netas ya Jadi sisanya tinggal 2 lagi Nah, jadi dari Biola PB x Biola PB ini Sudah pasti keluar anakannya Pasti Biola Bisa Biola Pio Bisa Biola PB Pio Karena betinanya Biola PB Dark Pio Jadi, sebelum saya lanjut ke topik pembahasannya Jangan lupa like Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya Dan jangan lupa subscribe ya Kalau yang belum subscribe Jika video ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman semua Oke, jadi di ternakan lobot saya ini Di sini adalah ternakan lobot warna Memang ada juga yang nekek Tuh, ya ada juga yang nekek Nah, jadi kandangnya yang mana nih? Jadi kandangnya itu yang ini Nah, ini kandangnya Dari indukan Biola PB Blue Ya, possible Dengan betinanya Biola PB Dark Pio Possible P.F Nah, dari tetasan pertama Sudah keluar Ada yang pernah keluar Biola Pastel Pio Yang tetasan kedua Keluar Biola PB Pastel Pio Nah, jadi artinya Kok bisa keluar ada Pastel Ada kemungkinan Si, apa Kedua indukan ada membawa darah Pastel Ya Oke, kita lihat aja Untuk lebih pastinya Anakannya seperti apa Ya Karena waktu Di video saya sebelumnya Cek di notifikasi ya Di atas Jadi Sudah netes Tiga Nah, jadi dari lima telor Itu Sudah netes Tiga Biasanya Pasangan ini Ini sebutnya pasangan muda So Karena kenapa? Karena saya pasangkan Dari umur Mudah sekali Ya Dan ini ternyata Alhamdulillah berhasil Oke, kita langsung aja Lihat ke dalam ya Kita lihat ke dalam Nah, kalau untuk lolohan Ya, kalau untuk lolohan Saya bisa Biasa menggunakan Kadang-kadang saya kasih jagung Kadang-kadang saya kasih juga pur Ya Kadang-kadang saya kasih juga Milet ya Milet dengan Kenari Nah, ini Ya Oke Ya Kita cek Kita nyalakan dulu Nah ya Supaya Enggak Gelap Nih Nah, kita lihat Ini Pelan-pelan bukanya Tuh Ya Nih Sudah pada gede Tuh Ya Nah, itu dia Jadi, sudah Kelihatan Anakannya tuh Ya Nah Ada Empat tuh Di bawah satu Kepalanya Lihat aja tuh Tuh Paling bawah ada satu Ya Nah, jadi ada empat Jadi, ada satu Telur tidak jadi Ya Tuh Itu di bawah tuh Ke gencet kasihan Nah, ini Indukannya Indukannya Itu adalah Biola Pebedakpio Dengan jantannya Biola Pebedakpio Nah Telurnya semua Totalnya ada lima Ya Yang netes Yaitu hanya Empat Alhamdulillah ini Pasangan ini selalu Paling Apa Paling Sedikit Itu empat Biasanya suka lima Ya Nah, ini kebetulan Sekarang Dapatnya Empat Nah, nanti Apa sih Keluarnya ini Ya, keluarnya Karena ini Biola Pebedakpio Tidak murni Ya Jadi Akan keluar Biola Pio Atau Kadangkala Keluar Biola Pastel Kadangkala Juga keluar Biola Pebedakpio Pastel Ya Nah, jadi Artinya Ini Karena Si Biola Pebedakpio Betinanya Ini ada Bawah darah Pastel Karena Pef Ya Kalau Tuh Kegenjet Kasian Di bawah Tuh Yang Itu Ya Oke Buat Teman-teman Nih Ya Saya Tunjukin Ini Pasangan Yang Sukses Artinya Dipasangkan Dari Usia Muda Ya Menghasilkan Anakan Yang Banyak Ya Oke Kita Tutup Saja Ya Nah Supaya Tidak Apa Supaya Tidak Stres Tuh Anakannya Jadi Alhamdulillah Ya Dengan Anakan Ini Kita Mendapat Mudah-mudahan Ada keluar Biola PB Sf Ya Karena Ini Piolnya Udah Double Factor Yang Indukannya Nah Mudah-mudahan Nanti Anakannya Ini Keluar Bagus-bagus Karena Kemarin Juga Tetasan Kemarin Itu Tiga Ya Biola PB Pio Satu Lagi Biola Pastel Pio Nah Mudah-mudahan Yang Ini Ya Ada keluar Biola PB Lagi Ya Nah Oke Jadi Dari Pasangan Ini Biola Kali Biola Tidak Akan Keluar Lopet Standar Ya Cuman Sayang Ya Sekarang Harga Lopet Biola Sedang Turun Dulu Waktu Masih Harganya Mahal-mahal Ya Sekitar Tahun 2020 Masih Mahal Ya Karena Dari Apa Dari Biola PB Biasa Satu Juta Lebih Satu Juta Tiga Semua Puluhan Oke Itu Aja Buat Teman-teman Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Komentar Jadi Bulu Ini semua Paru putih Semua Artinya Tidak Akan Keluar Biola Green Atau Biola Ewing Green Yang penting Tidak keluar Paru Merah Oke Itu aja Kita tutup ya Supaya Tidak Stres Buat Teman-teman Jangan lupa Like Jangan lupa Juga Nyalakan Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Dari Channel Saya Jika Video ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Teman-teman Semua Jangan lupa Subscribe Dengan Teman-teman Subscribe Berarti Teman-teman Mendukung Channel Saya Untuk Lebih Berkarya Lagi Atau Memberikan Edukasi Atau Memberikan Pengalaman Pengalaman Di Ternak Lok Di Ternak Lok Saya Sendiri Oke Itu aja Terima 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 Terima